Koli-bali Jibril dan, GOOOOOL! gol, gol, gol Fathur Omaran gol, gol, gol gol, 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 gol balik kali ini, kolibali Jibril masih kolibali Jibril oh, kolibali Jibril gol, kolibali Jibril kolibali Jibril dan kita saksikan, gol dan kita saksikan oh, kembali dan Semua kesempatan yang begitu baik dari Amirul Mukmirin tadi Namun saya nampaknya masih ada si Mijol mencoba mengawal gawang dari PSPS Pekanbaru, Bung Yejen Ya, hampir kembali sebuah peluang yang berhasil diselamatkan oleh si Mijol Dan saya melihat lemahnya pertahanan daripada PSPS Pekanbaru adalah sebuah hal yang tidak wajar Karena menurut saya sebuah motivasi yang sudah tidak ada lagi bagi pemain PSPS Pekanbaru Setuju Untuk bisa bertahan bahkan bisa memperbaiki posisinya tentunya Ya, nampaknya bola sudah terlanjur meninggalkan lapangan Ya, betul sekali Bung Yejen nampaknya memang ada sedikit atau suntikan motivasi katakanlah seperti itu Yang harus dilakukan oleh para pemain PSPS Pekanbaru Karena seperti kita katakan di awal musim saya masih ingat sekali bahwa PSPS Pekanbaru adalah tim yang sangat disegani Bagi seluruh tim di Indonesia Super League Ya, seperti ini kita lihat Pumpan crossing yang sangat bebas Kemudian orang melakukan duel heading hanya bebas Tanpa pengawalan tanpa ada upaya untuk menghentikan tentunya cukup berat bagi pelatih atau coach Terus menarik karya untuk bisa mempertahankan skuad ini untuk tidak terdegradasi Tenang saya tadi They won't have Berikan kepada Tolibali Jibril Oh, kembali kali ini Saya full nazar Kembali, Tolibali Jibril Masih Jibril Tolibali Jibril kan Goal Sebuah gol yang sangat berkas teknik tinggi seorang laki dalam mencetak gol-gol brilian dari laki sejati Dengan skill luar biasa 1-0 untuk keunggulan sementara tim Barito Putra Ya, sebuah gol yang cukup baik tentunya Gol yang ditunggu-tunggu oleh Barmania Sebuah aksi individu yang dilakukan oleh Tolibali Jibril Melewati 2 bahkan 3 pemain sendirian Dan melakukan eksekusi langsung Terhadap penjaga wang Vance Reanto Sebuah gol yang cukup baik tentunya Dan kita tahu bahwa kelas daripada Tolibali Jibril Menciptakan gol-gol spektakuler di setiap pertandingan Ya, betul sekali Bung Yian Kita saksikan tadi akhirnya Pada menit ke-32 Telor berhasil dipecahkan oleh seorang Kalibali Jibril Pemain bernomor punggung 21 Dan dengan gol yang tadi berhasil mengemas sebanyak 9 gol Fatur Rahman Sendirian saja dia Fatur Rahman dan Goal Goal Satu menit saja Bung Yian Sekali lagi berserang Satu menit saja kembali kita saksikan tadi Sebuah posisening yang sangat baik dari Tolibali Jibril Melihat peluang yang diumpan tadi Oleh salah satu pemain dari lidah depan Bung Yian Sefulo Nazar 2-0 untuk keunggulan tim Tuan Rumah Ya, kemenangan dan berhasil mengambil keuntungan dari degradasi mentalnya tim PSPS Pekanbaru di laga terakhir putaran pertama ini membuat Barito Putra cukup dominan dan berhasil melesakkan dua gol dalam waktu yang cukup dekat Hanya selisih satu menit Sebuah umpan crossing yang sama sekali Tidak mendapatkan pengawalan bahkan Cukup baik Posisioning yang dilakukan oleh Kolibali Jibril Dalam menerima umpan Muncul tanpa diketahui oleh Bobby Satria Putusnya Pertahanan Grendel dari Mulai dari lini tengah hingga ke belakang membuat Pancarianto memungut dua gol di dalam gawangnya Nampaknya salah satu rising star bagi Barito Putra Nehemia Salosa sedang dipersiapkan Kembali kali ini Kolibali Jibril Masih Kolibali Jibril Kolibali Jibril Dan gol 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 Iya kita saksikan kembali meter sepak bola Hat-trick terjadi di Stadion Demang Leman Indra Sari Martapura Melalui kaki seorang Kolibali Jibril 3-0 untuk pengguran tim Tuan Rumah Luar biasa Iya Saat ini Tidak lagi keluar dari target Kolibali Jibril Dengan aksi individunya Di dalam kotak penalti Berhasil mengecoh Simijul Bukan Amrizal dan penjaga gawang Fancy Arianto 3-0 Hat-trick Bahkan menjadikan dia salah satu top score Pada putaran pertama ini Kolibali Jibril Ya kita saksikan tadi sedikit ekspresi dari Shelfulo Nazar Yang tidak Yang tidak Kedapatan bola Ya Nampaknya sedikit kecewa dan sedikit putus asa Nampaknya seolah bola tidak akan masuk ke gawang dari Fancy Arianto Namun kembali ke piawayan Seorang Kolibali Jibril mampu memaksimalkan peluang dengan baik Lewat pendangan kaki kiri yang begitu keras tadi Pada menit ke-55 Hat-trick Kolibali Jibril Berhasil mengantarkan Jibril berada di posisi ke-2 Ya Raihan pencetak top scorer sementara Dengan 11 goal Kembali dipotong oleh Deddy Hartono nampaknya Masih Deddy Kolibali Jibril kembali Kolibali Jibril Kolibali Jibril dan Kita saksikan Goal 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 Mencoba Merangsek naik Menyaingi goal dari Boa Salosa 12 goal Sudah kenap Dikoleksi oleh Kolibali Jibril Lewat goalnya pada menit ke-82 4-2 Score sementara Barito Putra versus PSPS Ya Goal yang tinggal menunggu waktu saja dari Sekian peluang yang ada di depan mulut gawang Fancy Arianto Kali ini Peluang yang Ketiga bagi Kolibali Untuk Merangkak menjadi salah satu Nominator Top scorer pada musim ini Berhasil diciptakan Dari aksi individunya Iya Kita lihat Cukup tenang Pelan saja Tidak seperti kegagalan Di dua aksinya Yang mencoba melakukan tendangan dengan Sekeras mungkin Tidak seperti kegagalan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!